Intro Ketua Sementara DPRD Pekanbaru Bapak Muhammad Isalah Hamid ini menyebutkan pembentukan alat kelengkapan dewan atau AKD DPRD Kota Pekanbaru ini akan dilakukan setelah pembahasan tata tertib DPRD. Nah sebab alat kelengkapan dewan ini belum lengkap Puan Siska sehingga 50 anggota DPRD Kota Pekanbaru periode 2024-2029 ini belum efektif menjalankan tugas dan fungsinya. Sebabnya itu CZ ya? Itu penyebabnya Puan Siska. Itu dia. Macam mana liputan lengkapnya itu? Kami dedahkan. 50 anggota DPRD Kota Pekanbaru periode 2024-2029 saat ini belum efektif menjalankan tugas dan fungsinya sebab alat kelengkapan dewan atau AKD belum terbentuk. Ketua Sementara DPRD Pekanbaru Muhammad Isalah Hamid menyebut pembentukan AKD akan dilakukan setelah pimpinan DPRD definitif dilantik sehingga agenda pembahasan pansus tata tertib atau tatib dapat dibahas. Muhammad Isah berharap pembahasan tata tertib ini tidak berlangsung lama supaya pembentukan AKD dapat segera dilaksanakan. Setelah pelantikan definitif, kita bahas tatib dulu karena pembentukan AKD itu didasarkan kepada tatib kita. Jadi kita pembahasan tatib lalu langsung pembentukan AKD. Kita harapkan bisa pembahasan tatib ini tidak lama tapi tergantung dinamika politik ya. Kemudian kita harapkan juga proses AKD ini bisa terbentuk dengan cepat agar memang bisa kita melayani masyarakat dengan lebih cepat. Muhammad Isah menambahkan proses pembentukan AKD ini diharapkan dapat selesai dalam waktu dekat sehingga DPRD pekan baru dapat segera bekerja maksimal dalam menjalankan tugas.